Pedang Pelangi Jelit 51. Sambil berkata dia segera berjalan melewati jembatan Kiyuchi Kiao menuju ke pagoda air. Terpaksa Ban Tiong Tat harus mengikuti di belakangnya. Setelah menikung dua tikungan di atas jembatan, pengemis sakti berwajah senyum segera duduk di atas jembatan, lalu sambil berpaling katanya. Ban Congkoan, tahukah kau ada urusan apa aku si orang tua datang mencarimu? Hamba akan menuruti semua perintah Lociampoe. Kalau begitu aku perlu memberitahukan kepadamu ujar si pengemis sakti berwajah senyum sambil mengawasi wajah Ban Tiong Tat dengan sepasang matanya yang tajam, mengingat kau pernah membantu Ban Beng Cu selama banyak tahun, lagi pula tak pernah melakukan kejahatan terhadap umat persilatan, Maka aku berniat menolong selembar jiwamu, entah kau sendiri masih ingin hidup atau tidak. Ban Tiong Tat sangat terkejut, lalu katanya sambil tertawa paksa, Ye U Lociampoe, kau bukan sedang menggertak diriku bukan? Pengemis sakti berwajah senyum segera mendengus. HMM, buat apa aku menggertakmu? Apa yang telah kau lakukan seharusnya sudah kau pahami sendiri, buat apa aku si orang tua mesti menggertak? Ye U Lociampoe, kau tak usah merahasiakan persoalan ini lagi, aku siorang tua paling tidak suka mendengar kata-kata bohong tukas pengemis sakti berwajah senyum secara tegas, masalah kau membantu HMM mencelakai orang-orang dari sembilan partai besar telah berlalu, dan kita pun tak usah membicarakannya kembali, Aku cuma pingin tahu atas perintah siapakah kau berkunjung kembali ke perkampungan Ban Sian Ceng pada hari ini. Dengan perasaan terkesiap Ban Tiong Tat berseru, Ye U Lociampoe, si pengemis sakti berwajah senyum segera mengulapkan tangannya memotong kata-katanya yang belum selesai itu, kembali ujarnya. Kau balik lagi kemari, tak salah lagi pasti sedang menyelidiki masalah Ye U Hwa Liong, tanpa kau mengakuinya sendiri, bukankah aku sudah mengetahui dengan sendirinya? Nah, jika kau bersedia mengakui atas perintah siapa kau datang kemari, ini berarti kau sedang menolong dirimu sendiri, kau mesti tahu kedudukan Beng Cu yang dijabati HMM saat ini, Tak sampai setengah bulan lagi pasti roboh, jika kau meneruskan persekongkolanmu dengannya, berarti kau sedang menggali liang kubur bagi diri sendiri. Ban Tiong Tat segera menundukkan kepalanya rendah-rendah. Harap Ye U Lociampoe maklum, sesungguhnya hamba mempunyai kesulitan yang tak bisa diutarakan keluar. Bukankah keempat anggota keluargamu telah keracunan semua selap pengemis tersebut? Benar Ban Tiong Tat mengakui dengan penuh penderitaan, sudah hampir 40 tahunan hamba mengikuti majikan tua mana mungkin aku akan melupakan budi dengan membalas air susu dengan air tuba? Akan tetapi semua anggota keluargaku telah keracunan, seandainya racun itu hanya racun biasa, obat mustika penawar racun dari perkampungan Ban Tiong San Cheng kita masih sanggup untuk menawarkannya kembali. Hamba telah mencoba berulang kali, namun semuanya gagal, harus menunggu pengirim obat pemunah yang diserahkan pihak lawan setiap bulan satu kali. Ehem, aku mengerti pengemis itu manggut-manggut, dan sekarang aku pun memiliki obat penawar racun itu jika kau tak percaya, tetap pertahankanlah hubunganmu dengan pihak lawan, dan tetap kirimlah berita kepada mereka, soal kau bersedia menyesali perbuatanmu serta bertobat, aku tanggung akan mengatasi semua persoalan tersebut bagaimu. Berbicara sampai di situ, dia berkata lagi, tapi kau harus menyanggupi dulu dan sekali menyanggupi jangan mencoba-coba membohongi diriku lagi. Nah, pertimbangkanlah ini masak-masak sebelum memberi jawaban kepadaku. Bila kau orang tua bersedia membantu hamba untuk menyelesaikan persoalan ini, apa yang mestiku pertimbangkan lagi? Segala sesuatunya terserah kepada keputusan kau orang tua. Baik kata pengemis sakti berwajah senyum kemudian, aku bersedia mempercayaimu, kalau begitu sekembalinya dari sini segera sebarkan kabar kalau jejak Yehutai Hiyap masih menjadi tanda tanya dan sama sekali tidak berkunjung ke Bukit Hangsan, kedua kabarkan pula kalau Ban Lohujin sakit parah dan mendekati ajalnya. Ini, Ban Tiong Tat menjadi serba salah, soal jejak Yehutai Hiyap hamba dapat mengatakan kalau tidak tahu, tapi Lohujin kan masih segar bugar, masa aku mesti mengabarkan kalau dia sakit gawat dan mendekati saat ajalnya? Soal ini tak usah kau tanyakan lagi, pokoknya laksanakan saja perintahku ini siarkan berita tersebut keluar. Ban Tiong Tat segera manggut-manggut. Baiklah, hamba akan menyiarkan berita tersebut sesuai dengan kehendak kau orang tua apakah masih ada pesan lain lagi. Persoalan ini adalah sebuah masalah besar yang tak boleh sampai gagal dalam pelaksanaannya kau seharusnya mengerti bukan apa akibatnya bila urusan ini terbengkal ya? Hamba bersedia menerima hukuman. Hukuman sih tidak perlu dilaksanakan kata pengemis sakti berwajah senyum sambil tertawa terkekeh-kekeh, tapi aku bisa mencabut selembar jiwamu. Kemudian tak sampai Ban Tiong Tat sempat berbicara, dia telah berkata lebih lanjut. Asal jalan darahmu tidak ku bebaskan, maka di dalam 12 jam kemudian seluruh aurat nadimu akan mengejang keras sebelum mampu sampai saatnya kau jangan menyalahkan diriku lagi. Ban Tiong Tat menjadi tertegun setelah mendengar perkataan itu, tiba-tiba saja dia merasa kalau dibalik ucapan tersebut mengandung maksud yang tak berberes, dengan wajah berubah hebat buru-buru serunya terperanjat. Apakah kau orang tua telah melakukan sesuatu di atas tubuh hamba? Tentu saja sahut pengemis sakti berwajah senyum sambil mengangkat bau dan tertawa, aku tak pingin menderita kerugian dengan siapapun, kalau Ban Lohu Jin saja dapat kau hianati, apalagi aku si pengemis tak ada hubungan sanak saudara denganmu, kau hianati. Maka hendakku taruh ke manakah selembar wajahku ini oleh sebab itu mau tak mau terpaksa aku harus meninggalkan suatu tanda dulu di atas tubuhmu. Kemudian setelah menelan air liur dia berkata lebih jauh, sekarang cobalah mengerahkan tenaga apakah denyutan. Nadimu terasa rada berat. Mendengar perkataan tersebut, Ban Tiong tak segera mencoba untuk mengerahkan tenaga dalamnya, betul juga, di sekitar denyutan nadinya ia merasa peredaran hawa murni tidak lancar, seolah-olah merasa berat dan sudah sekali untuk menembusinya. Padahal denyut nadim merupakan bagian yang paling vital dalam kehidupan manusia, sudah jelas bagian tersebut tak boleh dianggap sebagai barang gurawan belaka. Tak heran kalau dia menjadi amat terkesiap dan buru-buru berseru penuh belas kasihan. Yew lociam poe, kau orang tua kelewat menaruh curiga, berapa besarkah keberanian yang kumiliki? Mana mungkin aku akan menghianati kau orang tua? Ya siapa tau. Pepatah kuno mengatakan, tidak takut selaksa tapi takut seandainya, andai kata kau benar-benar menghianati aku sampai waktunya biar ada kaki untuk lari pun percuma, toh lebih baik aku turun tangan lebih dulu, haah, haah, haah. Setelah menggelengkan kepalanya sambil tertawa, dia berkata lebih jauh. Tapi kau tak perlu khawatir, sejak hari ini asal kau bersedia bekerja untukku. Maka sekalipun dalam setengah bulan mendatang kau bakal sibuk sekali, asal setiap tengah malam datang menjumpaiku, otomatis aku pun akan membantumu untuk sedikit meringankan penderitaan, tapi aku perlu memperingatkan kepadamu. Turuh jidat bantiong tat, dengan ketakutan dia berkata. Kau orang tua tak usah khawatir, sudah sejak lama hamba menyesal serta bertobat, asal kau orang tua memberi perintah, hamba pasti akan melaksanakannya tanpa membantah. Baiklah, tengah malam nanti ku tunggu kedatanganmu di tempat ini. Ketika selesai mengerjakan persoalan tersebut, pengemis sakti berwajah senyum merasakan hatinya lega sekali, sambil tertawa bangga. Ketika dia segera berkata, nah, aku si orang tua akan pergi dulu. Setelah menghantar kepergian si pengemis sakti berwajah senyum, tergesa-gesa dia pun beranjak pergi dari situ, kemudian pun menyiarkan berita tentang sakit parahnya Banlo Hujin yang sudah mendekati saat ajalnya, setelah itu dia pun bersiap-siap memberikan laporan kepada pengemis sakti pada tengah malam itu juga. Menjelang malam hari itu juga, kembali muncul sebuah perahu yang membuang sawuh di kebon belakang perkampungan Ban Chong Cheng. Waktu itu, seluruh kebon belakang telah kuasahi oleh wakil Chong Kuan Ban Kim siap beserta orang-orang kepercayaannya, jadi berita di situ tak mungkin bisa tersiar keluar. Dari perahu tadi munculah Lem Hee Chin Jin, seorang tosu bermuka merah berjenggot panjang, jubah merah, ikat pinggang lebar dan menyoren sebilah pedang besar. Yang datang bersamanya adalah Pak Hoa Pang Chu Tintin beserta Leng Bweo, A Ye Ang Toh, Chong Kuan Hoa Hiang, Siao Bi sekalian berempat. Oleh Ban Sian Cheng dan Hui Jin, mereka pun dipersilahkan masuk ke ruang bawah tanah. Pada hari kedua setelah Ban Tiong Tat menyiarkan berita tentang sakit parahnya Ban Lo Hu Jin yang sudah mendekati ajalnya, dari perkampungan Ban Siong Cheng telah menyiarkan berita duka, dikabarkan Ban Lo Hu Jin telah tutup usia pada bulan 6 tanggal 13. Menyusul kemudian dari pihak keluarga Ban membagikan surat pemberitahuan tentang berita duka itu kepada seluruh partai besar serta segenap jago persilatan. Berhubung perwakil dari 9 partai besar masih bertamu di benteng keluarga He E dan sampai sekarang belum pulang, maka semua warta duka itu pun dikirim ke benteng keluarga He E untuk disampaikan kepada yang bersangkutan. Padahal di dalam kenyataannya yang menerima undangan He E, Kang Beng Cu untuk berkunjung ke benteng keluarga He E cuma ketua Hoa San Pei Xiang Hon Hui serta ketua Pat Kua Bun Cicing. Sedangkan para jago lainnya sama sekali tidak memenuhi undangan tersebut, tapi dalam perjalanan pulangnya dari pertemuan puncak di Bukit Hang San, mereka telah diculik lawan. Namun pihak partai besar tidak menggubri soal ini, bagi mereka karena orang-orang yang menghadiri pertemuan puncak di Bukit Hang San belum kembali ke rumah, mereka pun dianggap sedang memenuhi undangan dan berdiam di benteng keluarga He E. Tentu saja ide tersebut keluar dari benak si pengemis sakti berwajah senyum. Tak disangka lagi tindakan tersebut tak bedanya merupakan sebuah pukulan untuk pihak benteng keluarga He E, sebaliknya pihak mereka pun tak bisa mengatakan kalau orang yang bersangkutan tidak berada di benteng keluarga He E. Sebab jika mereka mengatakan kalau orang-orang tersebut tidak berada di situ, pihak partai besar tentu melakukan penyelidikan lebih lanjut kemana perginya semua peserta pertemuan puncak di Bukit Hang San itu? Sudah pasti jika penyelidikan sampai dilakukan kesulitan-kesulitan yang lebih besar bakal terjadi. Sebab dalam kenyataan mereka semua berada di Bukit Lucusan lagi pula telah dipersiapkan juga bahwa dalam waktu singkat orang-orang tersebut akan dibiarkan terjun kembali ke dalam dunia persilatan. Sekalipun mereka dapat menciptakan manusia gadungan itu bisa bertindak seperti yang asli, namun yang palsu toh tetap palsu sekalipun dapat menggantikan untuk sementara waktu tak mungkin bisa mewakilinya terus sepanjang masa. Oleh sebab itulah pihak lucusan berusaha memergunakan obat-obatan serta pelbagai care lain untuk merubah kesadaran serta jalan pikiran mereka tanpa memengaruhi kepandaian silat yang dimiliki yang penting orang-orang taklu kepadanya serta menuruti perintah dari seseorang. Setelah melalui pembedahan dan kerja yang cermat selama satu bulan lebih segala sesuatunya telah berjalan dengan lancar dan sukses kini mereka sedang bersiap sedia membebaskan mereka kembali ke masyarakat ketika berita duka dari keluarga Ban tiba. Jauh hari sebelum diterimanya berita duka itu sesungguhnya congkan dari benteng keluarga He So Hon Sim telah menerima kabar tentang sakit gawatnya Ban Lo Hu Jin sehingga atas berita kematian dari perempuan tua tersebut dia sama sekali tidak merasa tercengang. Seorang nenek yang lanjut usia harus menerima pukulan batin yang berat dalam pertemuan puncak di Bukit I Hang San bagaimana mungkin dia tak mati karena mendongkolnya. Maka dipimpin oleh He E In Hang sebagai bulim Beng Cu berangkatlah dia bersama para wakil sembilan partai dalam pertemuan puncak di Bukit Hang San menuju ke perkampungan Ban Siong San Cheng untuk turut berbelasung kawa atas kematian Ban Lo Hu Jin. Hari ini adalah tanggal 19 bulan 6 siang hari udara terasa panas matahari bersinar cerah di tengah angkasa. Baru saja rombongan sembilan partai besar yang dipimpin He E In Hang tiba di muka tanah lapang di depan perkampungan Ban Siong San Cheng. Sembilan kali ledakan mercon telah bergema di muka pintu perkampungan tersebut sebagai tanda hormat atas kehadiran bulim Beng Cu beserta para ketua dari sembilan partai tersebut. Menyusul kemudian dari balik pindu gerbang yang dihiasi bunga dan kain putih itu muncul Cong Kean Ban Tiong Tak dengan langkah tergesa-gesa. Sambil memberi hormat dia segera berkata, Sungguh tak beruntung Tai Hu Jin kami telah bernasib jelek dan dipanggil pulang ke alam akhirat, karenanya mewakili segenap keluarga hamba. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kunjungan Beng Cu serta para Chiang Bun Jin dari sembilan partai besar. Maafkan juga karena Sao Cheng Cu tak bisa menyambut sendiri kehadiran cuan sekalian, untuk itu harap Beng Cu dan para Chiang Bun Jin bisa memaklumi. Ban Cong Kean tak usah berkata begitu sahut He E In Hang sambil tersenyum. Kemudian Ban Tiong Tak pun mempersilahkan tamunya seraya berseru. Beng Cu, Chiang Bun Jin sekalian, silahkan masuk. Baru berkata sampai di situ, seorang lelaki berbaju hijau yang membawa sebuah tulisan silahkan yang amat besar telah masuk lebih dulu untuk membawa jalan. He E In Hang dengan langkah lebar mengikuti di belakang manusia berbaju hijau itu masuk ke pintu kedua, kemudian setelah melewati pelataran sampailah di ruangan di mana layon tersebut bersemayam. Dipimpin oleh He E In Hang, segenap wakil dan Chiang Bun Jin dari partai besar memberikan penghormatannya yang terakhir. Setelah itu Ban Sian Cheng dengan pakaian berkabung munculkan diri dari belakang ruangan dan berkata sambil memberi hormat. Mewakili I Bunda Almarhum, ku ucapkan banyak terima kasih atas kesudian Beng Cu serta Chiang Bun Jin sekalian yang datang menyampaikan bela Sung Tawa. Buru-buru He E In Hang membangunkan pemuda tersebut dari atas tanah, lalu serunya. Keponakanku, kau tak usah banyak adat semula ini aku tahu loh hujin selalu sehat dan segar bugar, apa sebabnya dia bisa berpulang ke alam baka secara mendadak? Dengan air metu bercucuran Ban Sian Cheng menyahut, sejak pulang dari pertemuan puncak di Bukit Hang San. Ibuku mulai merasa tak sehat badan, pada mulanya kami sangka ia sakit karena terlalu salah dalam mempersiapkan pertemuan puncak tersebut, siapa tahu hari berikutnya ia mulai segan makan dan minum, tubuhnya makin kurus dan lemah walaupun sudah diundang berapa orang tabib untuk melakukan pemeriksaan, namun semuanya tak sanggup mengatakan sumber sakitnya, hingga permulaan bulan ini sakitnya bertambah parah, sekalipun dibantu abad yang mujarab, namun sakitnya tak bisa disembuhkan lagi. Dengan wajah sedih Hei In Hang segera manggut-manggut, katanya. Selama ini, bukan saja Lo Hujin selalu mendampingi Lo Beng Cu melakukan banyak jasa bagi umat persilatan, terutama sekali pada lima tahun terakhir ini, beliau selalu memimpin dunia persilatan dan menegahkan keadilan serta kebenaran dalam dunia ini, jasanya boleh dibilang sangat besar. Sebagai penghormatan yang terakhir, bolehkah ku jemuk wajah Lo? Hujin yang terakhir kalinya? Harap keponakan suka membawa kami. Berhubung udara panas sekali, jenazah ibuku tidak disemayamkan dalam ruangan ini, melainkan untuk sementara waktu disimpan dalam ruang bawah tanah di pagoda air kebon belakang sana, padahal Beng Cu adalah seorang tamu agung, masa. Sambil mengelus jenggotnya Hei In Hang segera menjawab. Aku serta para Chiang Bun Jin adalah kenalan lama Lo Hujin, kini Lo Hujin telah berpulang ke Alembaka, sudah sepantasnya bila aku bersama-sama para Chiang Bun Jin menjenguk wajahnya untuk terakhir kalinya, keponakan tak perlu sungkan-sungkan. Agaknya dia telah bertekad akan menjenguk wajah terakhir dari Ban Lo Hujin. Dengan perasaan apa boleh buat Ban Sian Ching segera berkata, bila Beng Cu memang menghendaki demikian, keponakan pun merasa tak enak untuk menampik, silahkan Beng Cu untuk mengikuti keponakan. Maka dengan dipimpin oleh Ban Sian Ching serta Congkan Ban Tiong Tat sebagai petunjuk jalan, berangkatlah Hei In Hang sebagai Bulim Beng Cu, Ching Im To Tiang sebagai wakil Beng Cu, Kua Tiang Tai serta segenap ketua dan wakil dari perguruan-perguruan besar meninggalkan ruang tengah menuju ke pagoda air di Kaibun belakang. Dalam pagoda air itu telah disediakan banyak tempat duduk tiba-tiba Ban Tiong Tat menghentikan langkahnya dan memberi hormat kepada Hei In Hang Seraya berkata, Lapor Beng Cu, berhubung ruang bawah tanah dalam pagoda air ini sangat sempit, maka diharapkan Beng Cu serta para ketua dan wakil partai bisa masuk ke sana dalam. Beberapa kelompok selain mereka yang turun ke bawah, diharapkan lainnya tetap menunggu di ruang-ruang bawah tanah tidak mungkin kelewat besar, tentu saja tak akan mampu menampung orang sebanyak itu. Sementara pembicaraan berlangsung, empat orang lelaki berbaju hijau telah muncul menghidangkan air teh. Tentu saja Hei In Hang percaya dengan ucapan Ban Tiong Tat, maka dia pun menyahut sambil manggut-manggut. Kalau begitu biar Ching Im Toheng, Kuapang Cu bersama aku turun lebih dulu. Berhubung Beng Cu akan turun, otomatis Chong Kuan Sohon Sim serta ketua pelatih Juit Koai harus mendampinginya ikut turun pula ke ruang bawah. Ban Siancing dan Ban Tiong Tat kembali berjalan di muka membawa tamu-tamunya menuruni anak tangga dan menuju ke ruang bawah tanah. Pintu masuk menuju ke ruang bawah tanah kini sudah mengalami perubahan, bentuknya yang semula berupa tungku api, kini sudah ditutup dengan dinding permanen sehingga tak pernah akan menduga kalau bentuknya semula adalah tungku dapur. Setelah menuruni anak tangga, terbentang sebuah lorong yang panjang dan hanya bisa dilalui dua orang secara bersama-sama, pada ujung lorong terdapat sebuah ruangan yang tidak terlalu lebar. Sebuah layar memisahkan ruang MUK dan belakang meja sembai yang teratur sangat rapi di belakang layar putih itulah jenazah disemayamkan, bahkan terdengar juga suara orang sedang menangis. Dengan metu berkaca-kaca Ban Sian Cheng berkata kemudian, lapor Beng Cu, jenazah ibuku bersemayam di belakang layar. Di saat Ban Sian Cheng berbicara tadi Ban Tiong Tat sudah maju ke MUK dan menyingkap tirai putih sambil serunya, Beng Cu dan kedua wakil Beng Cu tiba. Dari belakang layar segera terdengar suara tangisan beberapa orang perempuan. Dengan wajah serius He E Im Hang selangkah masuk ke dalam ruangan di belakang tirai tersebut tidak terlalu luas. Di tengah perbaringan tubuh Ban Lo Hujan, wajahnya ditutup dengan selembar kain putih. Sementara di kedua belah sisi jenazah berlutut empat, lima orang perempuan yang semuanya memakai baju berkabung dan menutupi wajahnya sambil menangis. Ban Lo Hujan hanya mempunyai seorang putri yakni si burung Hang Hijau Ban Hujan, berarti perempuan yang lain adalah keponakan atau keponakan menantu dari Ban Lo Hujan. Berhubung di dalam ruangan terdapat kaum wanita yang mendampingi jenazah He E Im Hang sebagai seorang Beng Cu merasa rikuh untuk masuk lebih ke dalam. Tapi di mana dia berdiri sekarang, jaraknya hanya berapa dipadari jenazah tersebut dengan ketajaman matanya, tentu saja dia dapat menyaksikan dengan jelas bahwa jenazah yang berbaring di sana benar-benar adalah jenazah dari Ban Lo Hujan. Maka sembari menjurah ia segera berkata, Enso tua, Siaw Te khusus datang untuk menyambangimu untuk terakhir kalinya, semoga kau dapat beristirahat dengan tenang Siaw Te tak akan mengganggu lagi. Setelah menjurah, pelan-pelan dia mengundurkan diri dari situ Ban Sian Cheng segera berlutut kembali ke atas tanah sambil berseru, Terima kasih Beng Cu, terima kasih Hu Beng Cu. Segala sesuatunya berada dalam keadaan wajar dan tiada yang mencurigakan, tentu saja He E Im Hang pun tidak mencuriga lebih jauh, sambil membangunkan Ban Sian Cheng dari atas tanah segera katanya. Keponakanku, hadapilah peristiwa ini sebagai suatu keadaan yang wajar dan lumrah, baik-baik jaga dirimu. Ban Tiong Tat segera mengangkat tangannya sambil berkata, Silahkan Beng Cu lewat jalan samping. Ternyata yang ditunjuk bukan yang semula. Apakah dari sini pun bisa tembus ke pagoda air itu? He E Im Hang segera bertanya. Tidak pagoda air itu adalah pintu masuk, sedangkan jalanan ini merupakan pintu luar, di atas adalah ruangan tamu. Sembari berkata begitu, dia segera berjalan lebih dulu di muka dan membawa He E Im Hang sekalian berlalu dari sana melalui sebuah lorong di sebelah kanan. Pada saat itulah di atas pagoda air telah muncul wakil Chong Kuan Ban Kim Sia dengan membawa sebuah daftar nama, sembari memberi hormat segera serunya. Sekarang dipersilahkan Ketua Hoa Sampai, Hui San Tai Su dari Xiao Lim Si dan Giyok Ching Toti yang dari Butong Pai untuk masuk ke dalam. Maka Ketua Hoa Sampai Siang Hon Hui, Hui San Tai Su dari Xiao Lim Pei dan Giyok Ching Toti yang dari Butong Pai bangkit berdiri dan mengikuti di belakang wakil Chong Kuan Ban Kim Sia masuk ke ruang bawah tanah. Kemudian setelah memberi penghormatan terakhir kepada Ban Lo Hu Jin, mereka dipersilahkan mengundurkan diri dari situ. Kata Ban Kim Sia selanjutnya sambil memberi hormat, Siang Chiang Bun Jin, silahkan berjalan lewat sini, pintu keluar. Berada di sini. Selesai berkata, dia segera berebut untuk berjalan di muka lebih dahulu. Lorong tersebut cuma dapat dilewati oleh dua orang secara bersama-sama setelah berjalan lebih kurang 4-5 kaki, pada dinding sebelah kanan terdapat sederet pintu rupanya di sana tiga ruangan kecil. Ban Kim Sia yang berjalan di depan sengaja memperlihatkan langkah kakinya. Pada saat itulah Giyok Ching Toti yang dari Butong Pai yang di paling belakang mendadak merasakan dirinya diserang orang dan tahu-tahu jalan darahnya sudah tertotok. Disusul kemudian Hui Santai Su dari Siao Lim Si serta Siang Hon Hui dari Hoa Sampai yang berjalan di paling muka mengalami nasib yang sama. Orang yang berhasil menaklukan Siang Hon Hui sekalian dalam waktu sekejap mati ini tak lain adalah pengemis sakti berwajah senyum. Menyusul robohnya ketiga tokoh persilatan itu, dari balik pintu ruangan segera muncul tiga orang manusia, mereka adalah Huan Chu Im, Yoleng Kong dan Kuih Winian masing-masing membopong tubuh seorang dan secepat kilat mengundurkan diri kembali ke dalam ruangan. Walaupun ketiga tuangan kecil itu masing-masing terdapat sebuah pintu, namun di dalamnya justru saling berhubungan satu sama lainnya, di sudut dinding terdapat tiga buah pembaringan yang didirikan secara darurat. Huan Chu Im sekalian bertiga dengan membopong tubuh Siang Hon Hui, Hui San Tai Su serta Giyok Ching Totiang, dengan cepat membaringkan tubuh mereka di atas pembaringan tersebut. Waktu itu dalam ruangan sudah terdapat tiga orang yang menanti, ketiga orang itu adalah Ketua Pek Hoa Pang Hoa Tin. Tin, Kiu Hoa Sini serta Lem Totiang yang memakai jubah pendeta berwarna merah membara. Ketiga orang itu masing-masing sudah mempunyai tugasnya tersendiri, Hoa Tin Tin telah mempersiapkan pil Chiat Mi Wan yang berhasil diperolehnya dari keluarga Uhdi Leng Leng itu kedapam tiga buah poci arak kecil, begitu korban dibaringkan, dengan cepat pula dia melolohkan pil tersebut masuk ke dalam mulut mereka. Sementara Kiu Hoa Sini segera mengeluarkan ilmu Ken Hoa Chinnya dan secara berturut-turut menotok jalan darah Giyok Seng Hiat yang berada di belakang benak mereka bertiga sebanyak tiga kali. Lem Lito Tiang pun tak berani berayal, dengan pergunakan sepasang telapak tangannya yang merah membara seperti bara api itu, dia menguruti seluruh tubuh korbannya dengan ilmu pengurut jalan darah. Begitu Xiang Hon Hui selesai diurut, dia segera menguruti orang kedua dan ketiga begitu seterusnya. Selesai dengan pekerjaan tersebut, dia baru menghembuskan napas panjang serta menarik kembali tangannya. Pengemis sakti berwajah senyum segera bertanya, apakah mereka semua telah sembuh kembali? Lem Lito Tiang segera manggut-manggut sambil tertawa, kesadaran mereka telah ditutup oleh ilmu Tai Impit Jit, yang maha dasyat, setelah terkena totokan sini di atas jalan. Darah Giyok Seng Hiatnya, kini pengaruh ilmu tersebut telah menyebar rata ke seluruh badan dengan kepandayan ketiga orang ini, pengaruh tersebut akan hilang dengan sendirinya dalam beberapa hari, tapi setelah dibakar oleh hawa murni Lihwe Cingkahi, kutadi otomatis mereka semua telah sembuh kembali seperti sedia kalah. Bagus sekali, seru pengemis sakti berwajah senyum kemudian. Dengan suatu gerakan cepat ia segera membebaskan ketiga orang tersebut dari pengaruh totokan. Siang Hon Hui, Hui San Tai Su dan Giyok Ching Tot yang merasakan tubuhnya bergetar serta kemudian membuka matanya dan bangun duduk. Dalam sekali pandang Siang Hon Hui telah melihat kehadiran si pengemis sakti berwajah senyum serta Kiyu Hoa Sini, dia segera berseru tertahan, kemudian tergopoh dia menjurah seraya berseru, Ye Uciam Poe Sini. Hui San Tai Su serta Giyok Ching Tot yang juga bersamaan waktunya melompat turun dari atas pembaringan serta memberi hormat. Cepat-cepat pengemis sakti berwajah senyum menggoyangkan tangannya berulang kali sambil berkata, Kalian bertiga tak perlu banyak adat, waktu yang mendesak sulit bagiku untuk banyak berbicara dengan kalian semua, kini Hei E. Im Hang masih menunggu di ruang tamu bila kalian terlalu lama di sini, dia tentu akan curiga. Ketahuilah, kalian telah hilang kesadarannya karena terpengaruh oleh ilmu sesat dari Tai Im Kau, dan sekarang daya pengaruh tersebut telah hilang. Cepat naik dulu ke atas persoalan selanjutnya aku pasti akan mengaturkan untuk kalian. Xiang Han Hui juga tahu betapa berharganya waktu cepat-cepat dia menjurah seraya berkata, Kalau begitu Bo Am Pue akan menantikan perintah selanjutnya dari Ciam Pue. Selesai berkata ia segera beranjak pergi lebih dulu. Waktu itu wakil Chong Kean Ban Kim Sia telah menunggu di ujung. Lorong, dengan cepat dia membawa ketiga orang itu keluar dari lorong bawah tanah. Sementara itu Chong Kean Ban Tiong Tat telah balik kembali ke pagoda air dan membawa Ketua Heng sampai Liyong Tiong Go An Ketua Pat Kwa Bun Hang Chi Chiong dan Ketua Lak Hab Bun Ki Chu Ha O O memasuki ruang bawah tanah. Menyusul kemudian wakil Chong Kean Ban Kim Sia mengajak pula Ketua Heng masuk ke ruang bawah tanah. Setelah itu Ban Tiong Tat mengajak Sao Cheng Chu dari keluarga Tong Tong Bun Ho An istrinya Klok Shingo dan Seng Bian Tong dari Ho Asan Pei masuk pula ke bawah. Rombongan berikut adalah Dewa Bermuka Merah Lu Siu Tong Si Auman berbulu emas Kiang Chu Tin Si Bintang lewat Hu Antong dan keponakan murid dari Ching Im Totiang yang bernama Lu Siu. Semua jago tersebut segera dicekoki pilciat miwan oleh Hoa Tintin lalu ditotok jalan darah giyok senghiatnya oleh Kiu Hoa Sini dan akhirnya diuruti oleh Lemli Totiang dengan ilmu lihwe Ching Kahi sehingga pengaruh Tai Im Pitjit yang ditanamkan pihak Tai Im Kau di tubuh mereka segera menjadi punah sama sekali. Sejak awal sampai akhir semuanya hanya membutuhkan waktu selama sepertanak nasi tapi semua jago tersebut telah memperoleh kesadarannya kembali. Di antara mereka hanya Ching Im Totiang seorang yang belum memperoleh pengobatan sebab dengan kedudukannya sebagai wakil Beng Chu ia telah masuk ke ruang bawah tanah bersama-sama Hei Im Hang dengan sendirinya dia pun tak bisa peroleh pengobatan tersebut. Ruang tamu di kebon belakang ini terletak saling berhadapan dengan pagoda air di antaranya terdapat sebuah pembangunan berleteng yang sangat besar dan megah. Aneka bunga tumbuh dengan indahnya di luar ruangan tersebut disitulah Ban Siau Hang Beng Chu yang lalu sering menjamu tamu-tamunya. Ruangan tersebut terdapat 16 buah pintu besar pada 3 penjurunya kini semuanya terbuka lebar sehingga suasana terasa segar dan nyaman. Waktu itu, Bu Lim Beng Chu Hei Im Hang didampingi kedua orang wakilnya yaitu Ching Im Totiang dari Gobi Tai dan Kua Tiang Tai dari Keipang serta segenap Chiang Bunjin serta wakilnya dari 9 partai besar sedang duduk bersantai di situ sembari menikmati air teh. Walaupun semua jago telah peroleh kembali kesadaran otaknya, namun berhubung pengemis sakti berwajah senyum telah berulang kali berpesan agar tidak memperlihatkan hal tersebut di luar, maka semua orang tetap berlagak seakan-akan kesadarannya belum pulih kembali. Ketika Hei Im Hang menyaksikan kawanan jago tersebut berubah menjadi begitu penurut setelah pengemis proses selama satu bulan lebih di Bukit Lucusan, bahkan Siang Hon Hui yang paling susah diajak berbicara pun kini menjadi menurut sekali dengan perkataannya, tentu saja dia sangat gembira. Sementara pembicaraan santai masih berlangsung dengan riang gembira, tiba-tiba dilihatnya Ban Tiong tak berjalan masuk ke dalam ruangan dengan langkah tergesa-gesa, lalu sambil menjura kepada Kua Tiang Tai, ketua dari Keipang tersebut, ia berseru. Kua Pangcu, ada beberapa orang Tiang Lo dari perkampungan Anda ingin bertemu denganmu. Siapakah mereka tanya Kua Tiang Tai dengan wajah tertegun? Mereka hanya mengatakan ada urusan ingin bertemu dengan Pangcu, soal lain sama sekali tidak disinggung. Berapa orang yang datang? Semuanya terdiri dari empat, lima orang. Setelah mengerutkan dahinya, Kua Tiang Tai segera bangkit berdiri seraya berkata, sekarang dimanakah orangnya? Tanda tanya. Berhubung di depan sana banyak orang, sekarang hamba telah mempersilahkan mereka menunggu di pesanggerahan inghuat sian, apakah Pangcu bermaksud akan menjumpai mereka? Kua Tiang Tai manggut-manggut. Yeaa, biar ku tengok siapa mereka? Kemudian sambil menjurah kepada Hei Im Hong, katanya, Bangcu, Toheng sekalian, berhubung Siau tak ada urusan. Untuk sementara waktu ingin memohon diri lebih dulu. Silahkan saja saudara Kua jawab Hei Im Hong sambil mengulapkan tangannya. Bangtiong tak segera mendampingi Kua Tiang Tai mengundurkan diri dari ruangan tersebut menuju ke Inguat Sian. Tempat itu berupa sebuah gedung yang terdiri dari tiga bilik mukanya menghadap ke timur dan di depannya terdapat sebuah tanah yang berbentuk bulat. Mereka berdua melewati tanah lapang mendekati dan pelataran, Bangtiong tak segera menghentikan langkahnya seraya berseru. Beberapa orang Tiang Lo dari perkumpulan Anda sedang menunggu kedatangan Kua Pangcu di dalam ruangan silahkan Kua Pangcu masuk ke dalam. Aku tahu. Dia segera melangkah masuk ke dalam ruangan tersebut sambil melayangkan pandangan matanya tapi apa yang kemudian terlihat segera membuat hatinya terperanjat. Ternyata ruangan tengah persanggarahan Inguat Sian tersebut kosong tanpa alat perabot bahkan meja kursi pun tidak nampak yang melihat sekarang hanya dua tumpukan karung guni yang sangat tinggi paling tidak berjumlah 35, 6 buah, namun tiada orang yang duduk di situ. Di sampingnya berdiri seorang ngona berbaju ungu yang berusia 6-17 tahunan dan memegang sebuah tongkat pemukul anjing berwarna hijau, panjangnya 8 depa, ternyata benda tersebut tak lain adalah peklong kan, benda yang paling dihormati dalam perkumpulan Kepang. Di sisi kiri dan kanan masing-masing duduk dua orang pengemis tua berambut putih semuanya duduk bersilat tumpukan karung guni yang tinggi dan memejamkan meter rapat-rapat, dalam sekilas pandangan dapat diketahui bahwa tumpukan karung guni tersebut paling tidak berjumlah 24 iji. Di bawah di sisi kanan duduk pula seseorang, dia adalah pengemis penakluk harimau Lian Samson yang menduduki 19 tumpukan karung guni. Di sisinya berdiri seorang pengemis lagi, dia adalah kepala cabang kota Kim Leng Lian Sam Goan. Sebenarnya Kua Tiang Tai dan Lian Sam Sin sama-sama menjabat sebagai tiang lok kiri kanan dari Kepang dengan pangkat 19 buah karung guni, namun berhubung dia sudah menjadi pangcu, maka tingkatannya naik menjadi 21 buah karung guni. Yang membuat hatinya terkejut bercampur gugup adalah keempat pengemis tua berjenggot putih yang mempunyai tingkatan 24 buah karung guni itu, jelas mereka adalah empat tiang lok yang sudah lama hidup mengasingkan diri dari keramaian dunia. Mengapa orang-orang itu bisa muncul bersamaan waktunya di tempat ini? Terutama sekali dua tumpukan karung guni di tempat utama yang jumlahnya paling tidak mencapai 35, 6 buah itu, siapakah orangnya? Benarkah dalam perkumpulan mereka masih terdapat angkatan tua yang menduduki tingkatan sedemikian tingginya? Jika dilihat dari formasi dalam ruang Ingguat Sian ini, bentuknya mirip sekali dengan sebuah sidang tingkat tinggi dari perkumpulan Kepang. Setelah sanksi berapa saat akhirnya Kua Tiang Tai mengeraskan kepala dan melangkah masuk ke dalam ruangan, kemudian setelah menjura dalam-dalam ia berkata, Tecu pejabat ketua Kua Tiang Tai memberi hormat kepada Ciam Pua E Tiang Lo berempat. Walaupun dia menjabat sebagai ketua, oleh karena kedudukan tersebut belum pernah dikukuhkan secara resmi, maka dia hanya mempunyai kedudukan sebagai seorang pejabat ketua saja. Pengemis penakluk Harimau Lian Sampsin pelan-pelan bangkit berdiri, kemudian bentaknya dengan suara nyaring. Kua Tiang Tai, setelah berjumpa dengan leluhur kau, mengapa kau tidak berlutut? Leluhurku? Di mana leluhurku? Waktu itu Kua Tiang Tai telah meluruskan kembali tubuhnya, dia menjadi teramat gelusar setelah mendengar perkataan itu, dan peratnya. Lian Tiang Lo, kau sudah 20 tahun lebih menjabat sebagai Tiang Lo kanan, tahukah kau bahwa menurut peraturan perkumpulan, seorang Pangcu tidak perlu berlutut? Kua Tiang Tai, kau tidak lebih hanya menjabat sebagai ketua untuk sementara waktu setelah Coa Pangcu menemui ajalnya, jadi kau bukan seorang Pangcu sungguhan, lagi pula menurut peraturan perkumpulan, sekalipun Pangcu tak perlu berlutut bila berjumpa dengan angkatan tua dari perkumpulan, Tapi bila bertemu dengan Toya Pekliang kau yang ditinggalkan leluhur tua, sama artinya bertemu dengan leluhur tua sendiri, kenapa tidak berlutut untuk memberi hormat? Apakah kau memandang rendah benda mestika tersebut? Diam-diam Kua Tiang Tai mendengus, padahal telah melihat dengan jelas bahwa benda yang berada di tangah budak cilik tersebut benda mestika perkumpulannya. Karenanya cepat-cepat dia berlutut dan menyembah sambil ujarnya, Tecu Kua Tiang Tai menjumpai leluhur tua. Mendadak tersebut seseorang berseru dengan suara yang lengking dan tajam. Kua Tiang Tai, Lian Sem Sin menuduhmu telah meracuni coab Pangcu sampai mati merebut kedudukan Pangcu secara tidak sah menjual perkumpulan kita kepada pihak lain dan menggabungkan diri dengan kaum sesat. Benarkah kau telah melakukan hal tersebut? Sekarang kau harus memberikan pengakuannya di hadapan kami semua. Dengan perasaan terkejut cepat-cepat Kuat Tiang Tai mendengahkan kepalanya sekarang dia baru melihat bahwa di atas dua tumpukan karung goni yang tinggi dan semula kosong itu, sekarang telah bertambah dengan dua orang. Orang yang duduk di atas tumpukan karung goni sebelah kiri adalah seorang kakek cekin bermuka kurus yang memakai jubah lebar, alis matanya pendek dan matanya kecil, bentuknya lucu dan amat kocak. Sedangkan di atas karung goni sebelah kanan duduk pula seorang nenek pengemis berambut putih yang baju berwarna. Birunya penuh tambalan, sepasang matanya terpejam, tampaknya ia sedang mengantuk. Begitu melihat kehadiran kedua orang ini Kuat Tiang Tai segera merasakan hatinya tergetar keras bukankah kedua orang ini adalah leluhur perkumpulan mereka yang terhormat. Pengemis sakti berwajah senyum serta nenek pengemis bermata buta. Konon kedua orang ini telah berusia di atas 100 tahun dan masih supek CO dari Coa Pangcu, dibandingkan keempat Tiang Lutua tersebut, tingkat kedudukannya masih berapa kali lebih tinggi. Diam-diam Kuat Tiang Tai merasa menyesali mengapa dia tidak menduga sampai di situ, sehingga dua tempat yang diluangkan di tengah ruang ampun tak terpikirkan olehnya. Kalau bukan kehadiran dua orang leluhur tua tersebut, mana mungkin keempat Tiang Lutua itu akan duduk di samping? Maka dengan tergopoh-gopoh dia segera berlutut sambil menyembah tiada hentinya, ujarnya. Tecu tidak tahu akan kehadiran Lutua, harap dosa Tecu dapat dimaafkan. HMM, hayo bangkit berdiri teriak pengemis sakti berwajah senyum dengan suara lengking, pertanyaan yang kuajukan tadi belum kau jawab. Kuat Tiang Tai menurut dan segera bangkit berdiri, kemudian ia baru berkata. Menjawab pertanyaan Lo Che O U Tiong, sesungguhnya hal ini hanya merupakan suatu perebutan kekuasaan antara Tecu dengan Lian Tiang Lo, karenanya dia sengaja memfitnah Tecu dengan kata-kata yang bohong, padahal Cho A Pang Chu mati dibunuh oleh Leng Kang Toa yang telah mencampurkan racun Kyokut To ke dalam obatnya, bukti tersebut berhasil Tecu temukan saat kejadian dan disaksikan pula oleh Lian Sem Sin. Pengemis sakti bermuka senyum segera mendengus dingin. HMM, K.E Pang mengutamakan keadilan dan kesetia kawanan, kalau berbicara jangan seenaknya sendiri, kau berani membohongi aku si orang tua? Tecu berbicara dengan sejujurnya, kalau tak percaya silahkan memanggil Kuan Si Yong. Waktu itu dia pun menjadi saksi. Kua Tiang Tai, ketahuilah jika kau berani bicara bohong, peraturan K.E Pang tak akan membiarkan kau hidup senang dengan begitu saja. Bila Tecu berbohong, kami bersedia menerima hukuman sesuai dengan peraturan, tapi Lian Sem Sin harus bisa menunjukkan bukti atas tuduhannya itu, jangan asal menuduh saja tanpa dasar yang kuat. Pengemis sakti bermuka senyum segera manggut-manggut. HMM, jadi kau mengatakan koasi yang bisa diajukan sebagai saksi? Benar. Lian Sem Sin, cepat undang mereka semua datang kemari. Lian Sem Sin mengiakan dan segera bertepuk tangan tiga kali sambil serunya. Yewlo Chiampuai memerintahkan kalian masuk kemari. Tampak pintu sebelah kiri terbuka dan muncullah empat orang, sebagai orang pertama adalah Huan Chu Im, menyusul kemudian murid Choak Pang Chu yakni Leng Kan Tu, orang ketiga dan keempat adalah orang kepercayaan Kua Tiang Tai sendiri yakni Kuan Si Yong yang bertubuh kekar serta Lobon Pin yang bertubuh cebol bulat. Diam-diam Kua Tiang Tai merasakan hatinya tercekat, setaunya Kuan Si Yong dan Lobon Pin ikut datang ke Bukit Hang San ini bersama kawanan jago kepang lainnya, tapi mereka semua ditinggalkan di luar mengapa sekarang berada di sini? Keempat orang itu bersama-sama berjalan menuju ke sisi kanan dan berhenti di sana. Kuan Si Yong pengemis sakti berwajah senyum berseru dengan perasaan hati kebat kebit tak karuhan. Kuan Si Yong segera mengiakan, Te Chu siap. Kua Tiang Tai menyuruh kau menjadi saksi, coba kau ulangi sekali lagi apa yang telah kau akui terhadap keempat telinga tua tadi, agar Kua Tiang Tai pun mendengarkan. Mendengar kalau Kuan Si Yong telah memberikan pengakuannya terhadap keempat telinga tua, padahal dia tak tahu apa yang telah diakui olehnya, diam-diam Kua Tiang Tai menjadi kaget bercampur bergidik, sinar matanya yang tajam bagaikan semilu pun segera dialihkan ke wajah Kuan Si Yong. Waktu itu Kuan Si Yong sama sekali tidak memandang ke arahnya, walau hanya sekejap pun, dia mengiakan dengan kepala tertunduk dan menjawab, Kua Tiang Lo yang menyerahkan racun Kyo Kut Tok kepada Te Chu dan minta Te Chu. Kua Tiang Tai tidak menyangka kalau orang kepercayaannya ini berani memberikan pengakuan yang sebenarnya, kontan saja hawa amarahnya meluat, dengan suara menggeledek segera bentaknya, apa kau bilang? Tapi si pengemis sakti berwajah senyum segera mengulapkan tangannya seraya tersenyum, kau jangan berkauk-kauk di sini. Tiba-tiba saja Kua Tiang Tai merasakan tubuhnya bergidik, bulu kuduknya tanpa terasa pada bangkit berdiri mulutnya pun segera terbungkam dalam seribu bahasa. Terdengar Kuan Si Yong berkata lebih jauh. Kua Tiang Lo telah berjanji kepada Te Chu bila dia berhasil menjadi Pang Chu maka dia akan mengangkat Tau Chu dari kota Kim Leng. Te Chu memang bodoh sehingga mau diperalat olehnya, di saat Leng Keng Tu sedang mengambil obat untuk Coa Pang Chu, Te Chu telah manfaatkan kesempatan di saat dia tak menaruh perhatian untuk menceburkan racun Kyo Kot Tok tersebut ke dalam mangkuk obat. Kau mengatakan Kua Tiang Tai sengaja meracuni Coa Coan Tiong karena dia hendak merampas kedudukan Pang Chu tersebut? Tanda petik. Benar. Pengemis sakti berwajah senyum segera berseru lagi Lo Bon Pin sekarang tiba giliranmu. Lo Bon Pin yang gemuk pendek itu segera mengiakan berulang kali setelah maju beberapa langkah ke depan ia berkata. Selama ini Te Chu selalu mengikuti Kua Tiang Lo, tahun berselang Kua Tiang Lo telah menerima tawaran dari Huay Lam Tai Hiap Hei Im Hang untuk menjabat sebagai Kim Chiang Leng Chu. Apakah tugas dari seorang Kim Chiang Leng Chu tanya pengemis sakti berwajah senyum? Menurut Kua Tiang Lo, Kim Chiang Leng Chu adalah pimpinan dari suatu perkumpulan, dia mengurusi perkumpulan Kepang dan mengangkat Te Chu menjadi jago pedang lengcana tembel. Apakah kau mempunyai bukti punya? Dari sakunya Lo Bon Pin segera mengeluarkan sebuah lengcana tembaga dan segera diserahkan ke depan. Dengan sekali ayunan tangan, pengemis sakti berwajah senyum segera menyambar lengcana tembaga tersebut dari tangan Lo Bon Pin, tahu-tahu saja benda tadi sudah melayang ke tangannya. Setelah diperhatikan sekejap dia segera manggut-manggut seraya berkata lagi, Masih ada yang lain? Kua Tiang Lo kuatir Tiang Lo pelatih Hong Tin He dan Tiang Lo bagian hukum Song Jin Bin tak mau bekerja sama dengan kami, karenanya ia memerintahkan kepada Te Chu untuk mencampurkan dua bungkus obat pembingung sukma ke dalam minuman mereka, kemudian ternyata Ong Tiang Lo dan Song Tiang Lo sangat taat dengan semua perintah dari Kua Tiang Lo. Pengemis sakti bermuka senyum segera mendongakan kepalanya lalu berkata lagi, Huan Chu In walaupun kau bukan termasuk anggota Kepang namun kau pun merupakan salah seorang saksi, coba kau ceritakan pengalamanmu sewaktu berada di kota Kim Leng. Huan Chu In mengiakan dan segera melangkah maju ke depan, dia pun menceritakan bagaimana ketika baru pertama kalinya tiba di Kim Leng. Dia telah menerima surat dari Kim Chiang Leng Chu yang memintanya agar bertemu di kota Kui Bin Xia, kemudian bagaimana si Leng Chu emas memerintahkan kepadanya untuk meracuni Siang Hon Hwi, bagaimana memerintahkan kepadanya mengerubut pilihan Sam Sin. Kemudian bagaimana pula dia ditipu untuk mendatangi sebuah gedung besar, dibius di tengah jalan dan setelah mendusin telah berada di kantor Kepang Cabang kota Kim Leng, kemudian bagaimana dia bersama Leng Keng Tu dituduh membunuh Coapang Chu, bagaimana dia dipaksa untuk menunjukkan siapa dalangnya, untung keselamatan jiwanya ditolong oleh orang-orang Pek Coapang. Setelah mendengarkan kisah tersebut pengemis sakti berwajah senyum segera bertanya, apakah kau yakin kalau Leng Chu lencana emas adalah Kuat Tiang Tai? Yeaa, aku yakin Huan Chu Im mengangguk, baik perawakan maupun nada pembicaraan dari Leng Chu emas tersebut, tak ada bedanya dengan Kuat Tiang Lu. Bagus sekali. Pengemis sakti berwajah senyum segera mengulapkan tangannya dan memerintahkan Huan Chu Im agar mundur dari situ, kemudian sembari mengalihkan sinar matanya ke wajah Kuat Tiang Tai, dia menegur dengan suara dalam. Kuat Tiang Tai, sudah kau dengar semua? Tapi Te Chu pun mempunyai seorang sakti jawab Kuat Tiang Tai dengan sikap yang tetap menghormati. Tampaknya dia sendirinya pun telah sadar bahwa kemampuan yang dimilikinya sekarang bukan menjadi jaminan kuat baginya untuk berhasil meloloskan diri dari kejadian hari ini, untung saja Hea E. Beng Chu serta para Chiang Bun Jin dari pelbagai perguruan lain masih berada di ruang tengah, asal dia berhasil melarikan diri ke tempat tersebut sudah pasti Hea E. Beng Chu akan mengembalikan keputusan baginya. Oleh sebab itu meski di luarnya dia selalu bersikap hormat, padahal dalam hati kecilnya telah membuat persiapan cukup matang. Begitu selesai berkata, dia segera menjatuhkan diri ke belakang, lalu dengan gerakan ikan lewi melejit, secepat kilat tubuhnya melompat keluar dari ruangan tersebut dan melarikan diri melalui pintu binatang kembali. Yang berbicara adalah si nenek pengemis bermata buta. Dalam pada itu, Kuat Tiang Tai telah berada di pintu gerbang Inguat Sian dan melesat sejauh tiga kaki lebih di atas pelataran, sekalipun dia tidak melihat ada jago yang mengejarnya, namun dia sendiri pun tak berani bertindak gegabah, dengan suatu gerakan cepat dia meneruskan kembali usahanya untuk melarikan diri dari situ. Siapa tahu baru saja sepasang kakinya menjejak permukaan tanah, tiba-tiba ujung baju belakangnya terasa seperti ditarik orang, menyusul kemudian sepasang kakinya meninggalkan permukaan tanah dan tak sanggup lagi untuk melesat ke depan. Bukan cuma begitu, bahkan punggungnya terasa mengencang kemudian sehingga badannya tak bisa dicegah lagi meluncur balik ke dalam ruangan. Detik-detik tersebut merupakan detik penentuan antara hidup dan mati, tentu saja kuat yang tai tidak mau menyerah dengan begitu saja. Sementara tubuhnya masih berada di tengah udara, mendadak ia bertekuk pinggang sambil melejit ke belakang, kemudian sepasang tangan mendayung dengan cepat, diiringi jejakan kakinya dia berusaha meronta dengan sepenuh tenaga. Ternyata usahanya ini memberikan hasil yang lumayan, seketika itu juga dia lolos dari cengkeraman tersebut. Tapi sayang rasa gembiranya tidak berlangsung lama, sebab tahu-tahu punggungnya terasa mendapat sebuah cambukan yang keras sekali sehingga mendatangkan rasa sakit yang merasuk sampai ke tulang sum-sum, tak tahan lagi mendengus tertahan. Bla'am! Tanda petik! Tubuhnya segera terbanting jatuh dari tengah udara dan roboh terkapar di atas tanah. Padahal semua yang hadir dalam ruangan masih tetap duduk seperti sedia kalah seakan-akan tiada seorang pun yang turun tangan, tapi kenyataannya tubuh kuat yang ta'i kena ditangkap kembali dari luar ruangan dan terbanting ke atas tanah. Kuat yang ta'i memang benar-benar dekat sekalipun tubuhnya sudah terbanting ke atas tanah, ternyata sambil menahan rasa sakit dia telah melejit bangun lagi ke atas tanah serta berusaha untuk melarikan diri lewat pintu. Namun kali ini dia hanya mampu menggerakkan tubuhnya sejenak dan sama sekali tidak melejit karena pada detik itulah ia temukan bantingan yang dialaminya barusan membuat seluruh tulang belulang dalam tubuhnya seakan-akan sudah terlepas semua tak sedikit tenaga pun yang mampu disalurkan keluar. Habis sudah riwayatnya. Mungkinkah ilmu silatku telah dipunahkan mereka ingatan tersebut dengan cepat melintas dalam benaknya. Tiba-tiba terdengar pengemis sakti berwajah senyum yang masih duduk di atas karung guni itu berkata dengan wajah serius, Kuat yang ta'i, apakah kau telah mengakui semua? Kuat yang ta'i berbaring di atas tanah sambil berusaha mati-matian untuk menghimpun hawa murninya kembali, namun sayang, dalam bantingan yang cukup keras tadi segenap hawa murni yang dimilikinya telah buyar dan hilang tak berbekas, bagaimanapun dia telah berusaha untuk menghimpunnya kembali, namun usahanya selalu gagal. Dalam keadaan demikian, otomatis dia tak mampu berkutik atau mengucapkan sepatah katapun. Pengemis sakti berwajah senyum segera berseru lagi. Lengkeng Tu, coba kau geledah sakunya apakah terdapat lencana emas yang dimaksud? Lengkeng Tu mengiakan dan berjalan mendekati kuat yang ta'i, kemudian tak sungkan-sungkan tangannya merogoh ke dalam sakunya serta memeriksa isinya. Benar juga, ia berhasil menemukan sebuah lencana emas yang segera dipersembahkan kehadapan pengemis sakti berwajah senyum. Dengan wajah serius pengemis sakti berwajah senyum berkata lagi. Kuat yang ta'i, tampaknya kau sudah gila kedudukan, hingga keipangpun kau hianati, bukan saja telah meracuni pangcu bahkan berani membuat huru hara yang cukup fedel bagi kekuatan perkumpulan kita. Nah, kini semua bukti kejahatanmu telah terpapar di depan mata, apalagi yang hendak kau katakan?